Ketika Allah menciptakan manusia pertama Adam, Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada para malaikat, aku menjadikan seorang khalifah, khalifah itu wakil aku, wakil Allah di muka bumi. Ketika itu Adam manusia pertama. Kalu bertanya para malaikat, engkau akan menjadikan makhluk yang akan merusak di muka bumi. Kenapa? Karena manusia diberikan nafsu tadi. Wayas pikudima dan akan menumpahkan darah. Seperti sekarang perang, perang mana itu? Azerbaijan sama Armenia. Irak, Iran dulu. Korea Utara dengan Korea Selatan. Apa yang ditangkap oleh malaikat bukti, sebagian besar manusia merusak, saling membunuh, menumpahkan darah. Karena diberikan nafsu, ambisi duniawi, ambisi terhadap kesenangan duniawi. Kalau tahajud ada yang berebut enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, tahajud ada yang berebut enggak? Biasanya yang komplik-komplik, bahkan sampai perang, gara-gara apa? Dunia atau akhirat? Urusan dunia. Kami, kata para malaikat, yang selalu bertasbih, bertahmid, mensucikanku. Karena malaikat, bangga diberikan nafsu, terus saja bertasbih, taat saja keinginannya. Kalau diperintahkan itu suka, itu tabiatnya malaikat. Karena enggak diberikan beban nafsu duniawi, kesenangan. Beda dengan manusia. Maka malaikat memprediksi, manusia itu akan merusak di bumi, menumpahkan darah. Sementara kami, kata para malaikat, yang selalu bertasbih, bertahmid. Maka Allah menjawab, kual, inni a'lamu, ma la ta'lamun. Aku mengetahui, yang paling mengetahui, dibuktikan, maka lahirlah, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, yang memukau, yang membuat takjub, penghuni, langit, para malaikat, di dalamnya. Seperti Nabi Ibrahim AS, ketika diperintahkan oleh Allah, menyembeli anak yang dicintainya. Bayangkan, harus menyembeli dengan tangannya sendiri. Tanpa ragu setelah jelas, petunjuk dari Allah, perintah dari Allah. Maka di malam itu, besok akan menyembeli, anaknya Ismail AS, para malaikat di langit sana, bertasbih, takjub. Kalau orang bumi namanya geleng-geleng kepala, punya nafsu, tapi bisa tunuk. Cinta kepada anak, kalah dengan cinta kepada Allah. Itu maksud, aku lebih tahu. Kalian tidak mengetahui. Nah, kita pun, kalau mampu menundukkan hawa nafsu, maka membuat para malaikat di langit, takjub. Bahkan Allah pun takjub. Salah satunya, orang yang menundukkan hawa nafsu, kemudian datang ke majlis dikir, hatinya tunduk, mengagungkan Allah hatinya. nafsunya tunduk, ketika hati mengagungkan Allah. Sampai Allah menyebut-nyebut, nama orang yang duduk di majlis dikir, karena kagumnya, takjubnya. Manusia diberikan hawa nafsu, tapi nafsunya, mampu ditundukan. Mudah-mudahan kita mampu menundukkan hawa nafsu kita. terima kasih. Terima kasih.